Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari paling cuman 5% aja dari total semua karyawan Ya Allah tamarokallah pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Bapak Tul Channel Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Semoga selalu baik-baik saja Semoga dipermudah Diperlancar urusannya aktivitasnya Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Teman-teman disini ada cuplikan video Yang menceritakan tentang Nonis ikut berburu takcil teman-teman Toleransi di Indonesia sangat kuat ya teman-teman Disini nonis atau non-eslam pun ikut Meramaikan suasana bulan Ramadan Dan dia sangat menghargai Orang muslim Dan semua itu susah dijumpai di Malaysia Oke teman-teman untuk mengetahui lebih lengkapnya yuk Kita sama-sama simak video ini Sampai habis Oke Lagi rame banget soal nonis yang borong takjil Alias ngabisin takjil Ini gue mau speak up mewakili seluruh para nonis di belahan dunia manapun Gini ya bos Kita nih nyari sarapan aja udah susah Ketoprak agak ada Bubur kagak ada Bahkan warteg pun bukanya siang semua coy Terus lagi nih ya Takjil itu kalau bukan bulan Ramadan tuh gak bakal keliatan ya Jarang banget yang jual Kayak selangka itu woy takjil tuh Jadi kami para nonis ini memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk memborong takjil-takjil kalian Untuk menghabiskan takjil kalian Karena kami sarapan aja udah gak ada Tapi asli sih emang takjil tuh enak banget Gue tuh suka banget sama kolek Sama mie yang glowing tuh emang pake skincare tuh Mie glossor yang kuning Itu enak banget Jadi buat teman-temanku yang berpuasa dan memburu takjil Jangan marah-marah gitu dong Makanya kalau gak mau kehabisan colong start duluan Kalau bisa jam 12 udah cari Ya lebih cepet Aku gak menyangka di bulan puasa ini Aku sebagai orang Kristen ikut sahur Aku baru sadar bulan ini bulan puasa Padahal aku harus naik bis Jakarta Banyuwangi 19 jam Aku udah dekan sekali Karena di bis itu aku bawa McD Aku takut kalau makan ayam McD di bis Bau ayamnya tuh mengagu orang-orang yang lagi puasa Mana bisnya pake asih banter banget Jadilah aku tutup Gordon bisku Eh tiba-tiba pas aku makan Mas-mas bisnya buka-buka Gordon Krak-krak-krak Saya mau ngitung orang mbak Iya sudah jangan ditutup ya mbak Gordonnya nanti saya gak bisa ngitung orangnya Akhirnya cepat-cepatlah aku makan ayam McD itu Supaya tidak dilihat lagi Lalu setelah itu singkatnya waktunya sahur Jam 3 pagi tiba-tiba bisnya berhenti Lalu diketoklah semua kursi Sahur, sahur, sahur Mas bisnya datang lagi ke bangkuku Karena bangunku telat Banyak gak sahur? Hah? Aku syok karena dengan muka seperti ini Aku tidak pernah disangka sebagai orang muslim Akhirnya aku memutuskan untuk ikut sahur Dengan membeli pop mie dan makan beramai-ramai Nah sialnya ternyata ketika aku makan pop mie itu Orang-orang yang naibis itu juga sudah selesai sahur Aku telat bangun Jadi aku membawa pop mie itu di bis Kalian tahu kan pop mie itu baunya menyengat Jadi aku terpaksa menutup lagi Gordonnya Karena takut mengganggu orang-orang yang puasa setelah sahur Jujur aku mengapresiasi orang-orang muslim Karena aku makan pop mie pagi-pagi itu Aku gak ngerti makan apa Kepala aku berasa melayang Akhirnya enak-enak aku makan pop mie Tiba-tiba mas-mas bisnya Buka Gordon lagi Brok! Mbak saya sudah bilang Jangan ditutup Gordonnya Mbak saya Kristen Mas saya mau makan dengan hati yang tenang Ternyata dimana-mana lagi rame banget wartajil Antara yang puasa sama non-islam guys Dan sumpah gue gak tau kenapa Sama tren wartajil ini tuh bener-bener bikin hati adem Dan lucu ngerasa deket aja kita satu sama lainnya Kebetulan gue juga kerja di lingkungan Yang memang islamnya itu bisa dihitung jari Paling cuman 5% aja dari total semua karyawan Tapi guys kalo soal urusan takjil Mereka itu bener-bener yang paling terdepan Nah kebetulan dari tahun 2022 Gue sering banget nyari takjil bareng-bareng sama anak-anak Dan mereka yang paling semangat buat nyari guys Terus pas azan maghrib kita makan barengan semuanya di kantor Dan kalo dipikir-pikir Antusias temen-temen di kantor tuh bener-bener lucu banget Jam 3 aja mereka itu udah nanya-nanya Mau beli takjil kemana Padahal kita yang puasa aja masih belum tau Belum kepikiran kayak gitu guys Masya Allah tabarokallah Pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia itu Dan temen-temen non-muslim gue juga udah pada ngajakin buber mau kapan guys Malah kantor pun suka provide buka bersama Yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin Dan selain yang islam Temen-temen di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Ini bener-bener definisi Bineka Tunggal Ika United in Diversity Mari kita pupuk bersama-sama kerukunan dan keragaman ini guys Indonesia untuk kita semua Udah buka puasa kan? Gak apa-apa kalo misalnya ngomong aku Ajen apa? Ajen masuk Kalo ajen kayak gin gak apa-apa aku ngomong Udah lewat, udah berhenti Tapi sekarang aku ngomong gak apa-apa Ya buat temen-temenku Kristen ya Yang seagama aku minta tolong lah dulu aku Ya masuk kegini Oke kita bisa jahat untuk Ini lewatin mereka untuk takjil Tapi udahlah Cukuplah sampai disitu Kasian aku liat temen-temenku serius Gini ya masukku Orang itu gak kebagian takjil Serius tiap hari Kasian aku udah pucak mukanya Pulang-pulang ke kantor ya kan Apa dapatmu? Gak ada Cuma tahu satu Sama apa Lontong satu katanya Gimana hati nuran kalian Minta tolong lagi Jam tiga sore jangan langsung kalian pentengin itu Tukang takjilnya Jangan langsung kalian beli Kalian borong Kasian temen-temen kita muslim yang berpuasa mereka Gak makan seharian mereka Dari pagi sampai ke sore Ditantan mereka Gak makan Cuma nunggu tajil itu Kalian habiskan lagi Nih kasihlah nanti Jadi kayak mananya Tolong lah Kebagian ini aku Kasian ini aku Jadi kayak mana mbak Tris Kebagian mbak Tris Tuh kasihan Minta tolong adalah kerjasamaannya Eh tiga kali orang ini Kasian orang itu Siapa tahu ada sama lembongnya ya kan Memang kelewatan ya orang ini Kristen dan non-islam Ikutan berburu takjil tiap hari Yes itu gue gengs Yang puasa siapa Yang berburu takjil siapa Pokoknya nih Udah jam setengah empat Gue udah langsung keluarin motor Berburu takjil Lo tahu kemarin gue jam lima sore Berburu takjil Cuma dapet cengeknya doang gengs Alias gue cuman dapet cabenya doang Gorengannya udah ludes Gue mau beli es buah Tinggal sisa es batunya doang Dari es teh Ini kali ini bener-bener Di persaingan berburu takjil Ketat bener Terus gak tau kenapa ya Jam tiga subuh gue ikut-ikutan tuh bangun Udah dua hari nih Saur gue ikut-ikutan makan juga Terus di sebagai non-muslim Dan dikelilingi oleh Orang-orang yang muslim Lo kan jadi kagak enak ya pengen makan Pengen minum juga jadi kagak enak Akhirnya gue ikut-ikutan tuh puasa juga Pokoknya Ramadhan kali ini Yang paling kocak sih Yang puasa siapa Yang ikut-ikutan puasa juga gue Padahal gue kan Kristen ya Tapi gak apa-apa lah ya Kita kan menghargai selama Pokoknya selamat berpuasa lah ya Lagi rame Di tiktok Saingannya di takjil guys Sama nih Udah dapet apa takjilnya? Oh udah dapet banyak Nih Tuh Ini ada Terus ini ada Tuh Kayak Padahal dia non-islam Udah beli takjil Mbak beli takjil Buat apa? Dia non-islam Tapi dia Si pencari takjil Bener banget tuh Orang-orang yang di tiktok bilang Aku kalah nyari takjil sama nonis Di depan mata aku nih Dia udah gercep guys Kalau buka bersama Yang riwah Yang non-islam Bukan yang orang islam Di kantor Yang riwah ibu Nyariin ibunya Padahal mereka non-islam Tapi Hei kapan bukber Hei kapan bukber Iya katanya makan-makan nomor satu Meskipun mereka non-islam Tapi seneng Justru mereka yang semangat Gimana gak semangat Orang energy pool Lah kita udah loyo Ci bersaing secara sehat itu Warnya dimulai jam 5 Bukan setara jam 2an Soalnya 4 hari puasa Gua cuma bagian remahan bakwan Terus salah gua Salah gua Makanya kata gua Jangan berburu takjil jam 5 Gue yang nonis aja Berburu takjil jam 2 Masa lu Yang beneran islam Nyari takjil jam 5 Masa kalah Jam 12 lah Pas jam istirahat tuh Lu cari takjil Yaudah kita negosiasi Disini aja gimani Jadi gini bang Kita buat Dua kloter gitu ya Pertama yang jam 2 Yang kedua kloternya jam 5 Soalnya saya Kalau misalkan Beli takjilnya Bagian yang jam 5 sore Nih bang Bukannya api Kan jam 5 sore itu kan Jem-jamnya orang pada pulang kerja juga ya Bukannya api Pertama gua takut keserempet Kedua Kesian itu orang Yang baru pada pulang kerja Kecampur sama saya yang nonis Kecampur sama abang Yang baru cari tagel jam 5 Kecampur sama itu orang baru pulang kerja yang jam 5 Yang ada kita semua kakak kebagian takjil bang Menurut abang dan NTNT semua gimana nih Ini kita diskusi aja nih Ini kita ini Negosiasi nih Dimari nih Begitulah tadi komentar Para taktoker Tentang pemburu takjil Yang non muslim pun juga ikut Memburu takjil dan dia ikut bersama-sama berbuka puasa dengan orang Islam Begitu suasana meriahnya bulan puasa di Indonesia Nah semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke saya minta undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh